Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk mengajarkan bagaimana sih cara mencari FPB dari 15, 20, dan 30 Tapi sebelumnya jangan lupa like video ini dan subscribe channel kita berhitung Supaya kakak lebih bersemangat lagi dalam membuat video pembahasan soal lainnya Nah kita langsung saja Bagaimana sih cara mencari FPB dari 3 bilangan yaitu 15, 20, dan 30 Kita dapat menggunakan pohon faktor 15 15 ini kita harus membaginya dengan bilangan prima mulai dari yang terkecil Bilangan prima itu apa? Bilangan yang lebih dari angka 1 yang hanya dapat dibagi oleh angka 1 dan angka itu sendiri Bilangan prima itu contohnya apa? 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan selanjutnya Supaya kalau takut lupa atau supaya tidak lupa silahkan dicatat ya Bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11, 13 Sudah paham? Nah apabila kalian sudah paham kita dapat melanjutkan menjawabnya 15 kita coba bagi 2 bisa tidak? Tidak bisa karena bukan bilangan Genap Kita bagi 3 bisa tidak? 15 kita bagi 3 Hasilnya 5 Nah apabila kalian sudah membagi dengan bilangan prima dan hasilnya sudah bilangan prima Kita dapat melanjutkan ke bilangan selanjutnya 20 20 kita bagi 2 bisa tidak? Bisa Hasilnya 10 10 kita bagi 2 Karena bilangan genap masian Hasilnya 5 Nah hasilnya sudah bilangan prima lagi nih Sehingga kita dapat melanjutkan ke bilangan selanjutnya lagi Kita hapus ya 30 30 30 bisa kita bagi 2 Hasilnya 15 15 tidak bisa kita bagi 2 karena bukan bilangan genap Kita bagi 3 Hasilnya 5 Nah apabila hasilnya sudah bilangan prima lagi Kita dapat melanjutkan ke langkah selanjutnya Langkah selanjutnya itu apa? Menuliskan faktorisasi primanya 15 3 Dikali 5 20 2 2 nya ada berapa? 1 2 2 pangkat 2 Dikali 5 30 2 Dikali 3 Dikali 5 FPB FPB Lalu bagaimana cara mencari FPB nya? Kita menggunakan yang ketiganya mempunyainya 5 5 dipunyai 15 5 dipunyai 20 5 dipunyai 30 Sedangkan 3 hanya dipunyai 15 dan 30 Dan 2 hanya dipunyai 30 dan 20 Ya kan? 3 hanya 15 Dan 30 Dan 2 hanya 30 dan 20 Sehingga kita tidak pakai Yang kita pakai hanya 5 Sehingga FPB dari 15 20 dan 30 Adalah 5 Nah bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham? Apabila kalian sudah paham Kalian luar biasa Apabila belum paham Silahkan ulangi lagi videonya Dan apabila ada yang ingin ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Insya Allah akan kakak balas Apabila ada kesempatan Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!